Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yaitu yang pertama itu talak, menurut bahasa arat berarti melepaskan ikatan Lalu ada illa, illa adalah sumpah si suami bahwa dia tidak akan mencampuri istrinya dalam masa yang lebih dari 4 bulan atau dengan tidak menyebutkan masa Lian, lian adalah sumpah seorang suami yang menurut istrinya berbuat zina Zihar adalah perkataan suami yang menyerupakan istri dengan ibunya sehingga haram atasnya seperti kata suami kepada istrinya Engkau bagiku seperti punggung ibuku Lalu ada hulu atau talak tebus adalah talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak perempuan, pihak istri kepada suami, mengembalikan mas kawinya Lalu ada pasah, pasah adalah rusaknya ikatan pernikahan antara suami istri karena sebab-sebab tertentu Lalu ada hadanah, hadanah ialah mengasuh, memelihara, dan mendidik anak yang masih kecil Terus ada idah, ialah masa menunggu bagi wanita yang telah diceraikan oleh suaminya baik cerai biasa maupun ditinggal mati suaminya untuk tidak menikah dengan orang lain Lalu ada rujuk Rujuk menurut bahasa artinya kembali atau mengembalikan Ada pun yang dimaksud rujuk disini adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak aj'i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya dalam masa idahnya dengan utapan tertentu Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh